Fem burung lomba yang terbaik, kalau orang yang lomba burung, burungnya juara sana Juara satu di IW mana, ya pasti dibilang IW itu terbaik Sudah pasti, kalau gak juara, ya maki juri, jurinya bangsat, ini ya kasian juri Jurinya goblok, jurinya telinganya tuli Udah, udah pasti keluar kata-kata itu, udah Berarti intinya di juri? Intinya tetap di juri Ya, kalau memang mau ini ya, perhatikan jurinya dulu dong Jurinya cukup gak pendapatan buat dia ke, buat pendapatan dia Kalau gak cukup ya, jangan ngomong fair play Terima kasih Pak Janwe, mau bisa ketemu dengan saya nih Disini ngobrol, tujuannya ya bisa menciptakan suatu perlombaan yang mudah-mudahan bisa mendekati fair play Sistem perlombaan yang sekarang sudah jalan kurang lebih hampir setahun Nah, tanggapan Lonjolwi tentang dunia burung, sistem perlombaan yang baik itu gimana? Kalau, kalau event burung lombaan terbaik, kalau orang yang lomba burung, burungnya juara sana, juara satu di IW mana ya pasti dibilang IW itu terbaik Sudah pasti, kalau gak juara ya maki juri, jurnya bangsat ini ya kasian juri Jurnya goblok, jurnya telinganya teli, udah pasti keluar kata-kata itu Berarti intinya di juri? Intinya tetap di juri Ya, kalau memang mau ciptakan ini ya, perhatikan jurinya dulu dong Jurinya cukup gak pendapatan buat dia, buat pendapatan dia, kalau gak cukup ya Jangan ngomong fair play Jauh dari fair play, kalau jurinya pendapatan juri, untuk pendapatan juri itu gak cukup ya buat pendapatannya ya Ya percuma Ini minimal dia mencukupi, semua kayak orang kerja ya kok ya? Ya Dia punya penghasilan berat-beratnya mencukupi Ya, penghasilan tetap merasa memiliki Ya Ibarat katakan ini sudah bisnis, burung dan lomba burung sudah bisnis Ini tuh dibangun tuh buat apa dulu? Tujuannya apa? Bisnis? Hobi? Ya Atau Satu lagi apa? Bisnis hobi? Pingin ngetom Udah Tujuannya apa dulu? Tiga itu kan? Iya Kalau pingin hobi, ya konsepnya beda Pingin bisnis, ya konsepnya beda Pingin ngetop, ya konsepnya juga berbeda Mau apa dulu tujuannya? Kalau tujuannya gak jelas, mau ngomongin apanya, diomongin ya percuma Oke Agap gini, ketika orientasi bisnisnya, pasti ada lah sesuatu hal ketika diciptakan, pasti ada sisi bisnisnya Tetapi berangkat dari hobi Dengan memanfaatkan hobi ini, diarahkan mungkin ada sisi bisnis yang bisa datang Mungkin dari sisi media, mungkin dari sisi yang lain, atau kita gak tahu nantinya bisa produk, atau mungkin bisa sistem, kita jual juri, atau apa Itu gimana? Oh iya, kalau sudah begitu cara-cara bicaranya, itu sudah konsepnya konsep bisnis, bukan hobi lagi Tapi memanfaatkan hobi Iya, memanfaatkan hobi untuk bisnis Iya, oke Jadi berbisnis di dunia hobi Nah itu dia, oke Oke, kan Ya kalau memang memanfaatkan hobi, ya jalankan bisnis sesuai dengan jalur bisnis saja Oke Ya gak? Buat, punya lapangan sendiri Oke Juri diperhatikan, juri juga diberi pendapatan yang sesuai Kalau bisa, juri juga diberi tanggung jawab yang kuat dengan catatan juri juga harus dikasih Dikasih apa ya? Dikasih saham lah, wibadah kalau kita ngomong, saham lah di perusahaan PMM itu Berapa persen dari keuntungan menurut juri yang bisa dapat Betul, jadi mereka merasa memiliki, dia kasarnya, kasarnya kalau dibilang dia tidak uang kotoran di tempat sendiri itu ya? Betul, iya Oke Selama kalau juri nya tidak mempunyai penghasilan tetap, ya jangan ngomong fair play lah, jauh Oke Walaupun mungkin dari 1000 banding 1 mungkin ada? Ada, tapi jarang Ya, jarang kan iya? Jarang Oke Karena juri kan dia sudah jadi juri di burung, berarti kan dia sudah bekerja di dunia yang itu Dunia itu Hehehe, dengan dunia yang belakangnya seperti ya? Iya, memang mata pencarian cari duitnya sebagai juri burung dan Hehehe Iya nggak? Betul, betul Kalau dia sebagai pencarian di juri burung ya, dia mesti, mesti bisa menghidupin Kita kan nggak tahu satu juri itu dia tingkat kursitan sampai mana Hmm, bener nggak? Itu dia benar-benar pure Dia hanya sebagai hobi di burung, hanya sekedar hobi to, untuk juriin karena dia tertarik Ya, tapi itu jarang ya? Hmm Bukan nggak ada, ada Ada, tapi itu Bisa dihitung lah Dalam, 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 dalam satu IO, di IO manapun Kita bisa ngitung lah, berapa orang sih yang benar pure untuk, untuk, untuk benar-benar dia hobi di burung, dia nyalurkan sebagai juri kan Mata pencarian, ibarat kata mata pencarian utamanya bukan di juri, hanya sambilan Oke, dia punya pekerjaan yang utama ya? Iya, utama Nah, tapi kan tetap aja, baliknya lagi manusia kan, kalau udah kena namanya duit kan, susah ngomong Hehehe, ini dia nih Nah, kenapa juri nggak dikasih bisnis juga, jadi pembisnis juga kan? Bisnis dengan di dalamnya sendiri ya? Iya, betul Ibarat kata, ibarat kata dia merasa, dia ngejuriin di lapangan sendiri, dia juga mempunyai saham di lapangan sendiri Jadi, dia mempunyai jiwa untuk membesarkan tempat dia bekerja Itu akan lebih fair buat juri ya? Lebih, lebih bisa menjamin, apa namanya ya, ekonominya dia ya kan? Iya, lebih, 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 kita nggak bisa bilang 100% fair Fair 2 Tapi, mendekati kesanalah, paling sedikit lah ya, untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang banyak terjadi pada teriak semua ya Hmm Banyak alasan juga kan? Begitu tugas, salah colok, alasannya blank Kalau blank ya jangan ngejuriin, duduk manis aja udah Iya kan banyak yang gitu ya? Iya, banyak yang begitu Salah colok, sorry bos, blank Hehehe, waduh Namanya tugas, kalau siap tugas pakai blank Kalau punya pakai blank, ngomong dulu saya blank nih hari ini nggak Sebelum tugas ya? Iya sebelum tugas, ribut, ribut sama istri kek Lagi ribut sama temen kek Lagi pepet duit dikejar-kejar utang kek Ya jangan ngejuriin Jangan jadi alasan, utamanya blank Tiba-tiba salah colok, blank Setelah-selah colok baru bilang blank Ya blank, iya Hehehe Kan? Kalau sekarang nih perkembangan dunia nih Dunia burung sekarang nih Sekarang kan banyak lapangan-lapangan bagus nih Oh, WAW Nah ini Melihatnya gimana kok? Bagus Baru sekarang? Bagus Makin banyak persaingan makin bagus Makin bagus ya Memicu ya Memicu IO untuk berbenah sendiri kan